Wakil Presiden Yusuf Kala mengunjungi korban bencana banjir di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Jika melihat langsung beberapa infrastruktur yang rusak parah akibat banjir besar yang terjadi beberapa hari lalu. Wakil Presiden melihat langsung jembatan jenelata di desa Manuju, Kecamatan, Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang putus akibat diterjang banjir. WAPRES memerintahkan Kementerian PUPR untuk segera memperbaiki jembatan tersebut sebab jembatan ini sangat dibutuhkan warga untuk menyeberang antar kecamatan dan kabupaten. Yusuf Kala juga sempat menyiapkan sejumlah warga yang berkumpul di sekitar lokasi. Sebelumnya WAPRES juga meninjau langsung kondisi terkini bendungan bili-bili yang juga rusak akibat banjir. Kabupaten Goa menjadi salah satu daerah terparah terdampak banjir beberapa hari lalu. Bahkan dilaporkan 45 orang warga meninggal dunia akibat tersapu banjir yang ikut membawa material lumpur.